Assalamualaikum Halo semuanya Hari ini kita akan membuat kue Sagu geju seperti ini Yuk ikuti cara membuatnya Pertama-tama Kita siapkan dulu tepungnya Disini saya memakai tepung tapioca Karena sagunya lagi gak ada Nah ini takrannya 300 gram Jadi saya lebihkan Sedikit sekitar 20-30 gram Nah ini kita Sangrai dengan daun pandan Seperti ini Dengan api kecil saja Sampai dia benar-benar kering Nah jadi kita bisa melihat Nantinya perbedaan tepung Yang masih belum disangrai Sama yang sudah disangrai Kita bisa mensangrainya Sampai daun pandannya kering Nah ini dia Tepung yang sudah disangrai Seperti ini jadi lebih lembut Kayak gitu ya Oke Untuk kejunya karena saya memakai keju cheddar Maka untuk mendapatkan tekstur yang kermes-kermes kriuk-kriuk Maka kejunya akan saya panggang terlebih dahulu Kalau pakai yang keju edam gak perlu ya Karena ini pakai keju cheddar Karena cenderung kejunya itu lembek Jadi kita panggang terlebih dahulu Untuk bisa dapat tekstur kermes-kermes kriuk-kriuknya Nah ini siap dipanggang Oke selanjutnya kita akan menyiapkan adonan basahnya Terlebih dahulu disini saya memakai margarin mix butter Biar lebih enak rasanya Dikabung butter sama margarin Kemudian saya menggunakan gula halus juga Saya menyaringnya disini Agar gak ada gula halus yang bergerindil Seperti ini Kita ayak sampai semuanya habis Selanjutnya saya akan mengaduk gula halus Dengan margarinnya Menggunakan whiskers saja Disini sampai tercampur rata Gak sampai perlu mengembang banget ya Oke Bisa juga menggunakan whiskers Tetapi jangan lama-lama Nginisnya ya Karena nanti bisa bikin kuenya meleper Setelah gula dan margarinnya menyatu Kita bisa menambahkan kuning telur Untuk resep lengkapnya Ini akan saya tulis di description box Kita campur sampai tercampur rata saja Selanjutnya saya akan memasukkan keju Yang sudah kita panggang tadi Kejuci dan yang sudah kita panggang tadi Kita campur Kita aduk-aduk saja Sampai dia tercampur rata Kemudian kita bisa menambahkan bahan-bahan tepungnya Disini saya pakai tepung tapioca Karena sagunya lagi gak ada Kemudian ada tepung maizena Dan juga tepung terigu Sedikit Oke kita ayak seperti ini Agar tidak ada bahan-bahan yang bergerindil Kita bisa memasukkan tepungnya Sedikit demi sedikit Agar kita mudah mengaduknya Bisa mengaduk menggunakan whisker Ataupun spatula ya Sampai jumpa di video selanjutnya Setelah semua tepung masuk Dan tercampur rata Kita bisa memasukkannya ke dalam plastik segitiga Agar kita bisa mencetaknya Seperti ini Nah disini saya menggunakan sepuit Dengan lubang yang besar seperti ini Agar mudah keluarnya Karena ada keju keringnya tadi ya Nah kita mulai sepuit satu persatu Seperti ini Untuk bentuk sebenarnya sesuai selera aja Nah dengan sepuit yang besar seperti tadi Kita bisa dengan mudah Mengeluarkan keju-kejunya Karena kalau menggunakan sepuit yang Rata kecil ini Agak susah ya kejunya keluar Karena kejunya udah Dalam bentuk keju kering Setelah semua selesai kita cetak Kita bisa menambahkan keju diatasnya Menggunakan keju cedar Dan ini sudah siap dipanggang Dengan suhu 170 derajat celcius Api atas bawah ya Atau juga disesuaikan dengan Panas oven masing-masing Nah ini saya memanggangnya Sekitar 25 menit Nah setelah 25 menit Masa kue kita sudah matang Seperti ini jadinya Nah ini ada Bintik-bintik kejunya Di dalam adonannya Dan juga ini tuh ada Rasa kriuk-kriuk Kermes-kermes kejunya Tetapi ini tetep lumer banget di mulut Oke coba kita belah menjadi dua Seperti ini teksturnya ya Saya lebih suka Yang lebih coklat gitu Karena lebih renyah menurut saya Wah ini perlu banget dicoba Oke thank you for watching See you next video Semoga resep ini bermanfaat Wassalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya